Intro Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggra ini Dalam program hebat banget, pasti hebat Media sosial tengah diramaikan dengan rekaman video CCTV Dengan narasi polisi yang diduga menjebak pemuda dengan narkoba di Binjai Dugaan penjebakan ini pun dibantah oleh pihak Polres Binjai Polisi mengatakan pemuda yang ditangkap positif mengonsumsi narkotika Dalam rekaman video yang beredar, tampak seorang pemuda berpaju hijau Berinisial ET memarkir motor di depan sebuah warnet Saat keluar dirinya bersama dengan pemuda lainnya berinisial RN dan memberikan bungkusan ET tersebut sempat berputar-putar sebelum akhirnya kabur Karena ada dua anggota kepolisian yang datang Dalam video, polisi hanya menangkap RN sedangkan ET dipiarkan kabur Hal inilah yang membuat spekulasi bahwa polisi sengaja menjebak RN agar dapat menangkapnya Dikutip dari tribunmedan.com Rabu 23 Maret 2022 Kapolres Binjai AKBP Ferio Sano Ginting memberikan bantahan narasi tersebut Ferio mengatakan selain menangkap RN anggota saat narkoba Polres Binjai juga turut beringkus ET Menurut Ferio, dalam rekaman video yang beredar, anggota terlalu fokus terhadap penangkapan RN Selesai ditangkap, keduanya pun disebut mengakui perbuatannya Ferio berujar bahwa RN mengkonsumsi narkotika, jenis sabu, dan ganja Yang menambahkan bahwa RN pernah direhab terkait sabu Hasil tes urin menunjukkan bahwa keduanya positif mengkonsumsi narkotika Sebelumnya kakak RN, MJ mengaku bahwa sang adik tak terlalu mengenal ET MJ berujar, kala itu RN dipanggil oleh ET yang kemudian memberikannya bungkusan rokok Yang diduga berisi sabu Saat ditangkap oleh polisi, RN sempat berteriak memanggil MJ Kemudian saat MJ menanyakan tujuan penangkapan, dirinya mengaku diminta menjauh Dapat kami sampaikan, kami sudah mempertanyakan ini kepada anggota Kenapa tidak mempertanyakan ini? Pertanyaan itu juga sudah ada dikenakan Anggota menyampaikan, karena kebetulan pada saat itu mereka hanya berdua Mereka fokus kepada saudara RN Karena informasi yang masuk kepada mereka adalah tempat dan RN itu sendiri Yang mana mereka melakukan penelidikan dan fokus kepada RN Makanya pada saat itu, karena itu tidak banyak orang dan lain sebagainya Mereka langsung mengamankan RN Dan kemudian memeriksa Dan kemudian menemukan fakta bahwa barang itu tersebut terdapat Didapatkan dari saudara ET, makanya anggota langsung melakukan penangkapan kepada saudara ET Pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia kembali Kami melakukan persangkaan, kami melakukan persangkaan pasal Pasal 112 Yang tujuannya dalam rangka penggunaan, dalam rangka penggunaan barang satu tersebut Dan dalam pelaksanaannya juga, kami telah melakukan tes uri Dan kedua persangka tersebut dinyatakan positif Selanjutnya, selanjutnya proses pengembangan akan kami lakukan Dan juga nantinya, sesuai dengan aturan hukum Karena ini di bawah satu gerak dan juga uri positif Kami akan melakukan assessment Nanti kita akan tunggu hasil assessment yang apa Apakah ini kecayuan atau tidak dan lain sebagainya Nanti akan kita tunggu hasilnya Demikian informasi kita kali ini Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpos Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpos News Video Bye-bye